buat teman-teman yang sedang merasakan jahitan sepi ya padahal menurut teman-teman jahitannya itu bagus, sudah rapi, sudah oke dan untuk pelanggan yang sudah mencoba jasa kita merasa cocok testimoninya bagus ya tapi kenapa kau sampai sekarang jahitan kita masih sepi juga yuk kita bahas bersama masalah ini Assalamualaikum semua, selamat pagi ya, jumpa lagi bersama saya Sumanto dari Jambela Studio kita mau bahas tema mengenai jahitan sepi teman-teman jadi ini saya ada pertanyaan di kolom komentar channel youtube saya bentar-bentar buka dulu pertanyaannya ini dari saudara Astuti Hermawan saya sambil baca ya, saya sudah siapkan panduannya biar gampang, biar gak lupa, biar lebih runut juga ini Astuti Hermawan bertanya, bukan bertanya, dia berkomentar sebenarnya saya juga pak, dia berkomentar di salah satu video pelanggan saya cuma satu dua, padahal orang yang jahitkan ke saya selalu cocok dan bilang hasil jahit saya rapi dan enak dipakai ya itu menurut pelanggannya ya tapi kenapa ya pak guru pelanggan saya masih sedikit solusinya gimana pak guru, ya oke saudara Astuti Hermawan terima kasih ya sudah memanggil saya guru walaupun guru online ya oke jadi untuk Astuti, saya yakin ini mungkin banyak dialami untuk penjahit pemula untuk saudara Astuti, saya gak tahu identitasnya banyak ya, saya gak tahu datanya, saya juga gak tahu usahanya saya hanya berusaha menjawab, mungkin teman-teman ada yang lebih expert, lebih pinter menjawab pasal bisnis, sekali lagi saya mau disclaimer ini bukan konsultasi bisnis, saya juga bukan ahli bisnis tapi hanya untuk sharing saja ya, untuk berbagi pengalaman saja kemudian saya minta bantuannya teman-teman, kalau yang lebih paham atau mungkin ada ide boleh kasih saran untuk permasalahan Astuti Hermawan ini di kolom komentar oke, jadi kita diskusi sama-sama biar semakin pinter bareng oke, saya coba telah ah ya jadi beliau ini mengalami atau merasakan jahitannya itu sepi ya jahitan sudah bagus, saya ini yang kata kuncinya jahitan sudah bagus dan banyak yang cocok kenapa sih masih sepi juga, nah ini saya sebenarnya mau tanya lagi cuma ya saya hanya beri anda-anda saja ya ini saya sebenarnya ingin tahu berapa lama usahanya ya jadi sudah usaha berapa lama, kan beda-beda ya kalau usahanya baru 2 minggu ya tentu saya sepi 1 tahun juga, semakin lama logikanya kalau memang kualitasnya bagus, harusnya semakin rame nah disini, walaupun saya gak punya datanya saya akan berasumsi untuk saudara Astuti Hermawan ini ibu tutik saya panggilnya ya, ibu tutik mungkin ibu tutik ini saya estimasikan dia sudah buka jahitan ya 5 tahun 5 tahun saya pikir usia yang standar gitu ya 5 tahun nah, kita mau bedah, mau telah ah apa permasalahannya? oke, jadi menurut saya ini hanya pemikiran pribadi saya ada beberapa permasalahan biasanya yang paling umum semua usaha mengalami seperti ini jadi, terkait dengan kompetisi atau saingan ya jadi, kalah kompetisi atau kalah saing nah, ini pun penjelasannya banyak ya nanti saya jelaskan kemudian, tidak adanya market atau audien atau memang ya istilahnya gak ada pasarnya jadi, kenapa seperti itu? saya pikir usaha apapun teman-teman kalau misalkan jualan, apapun matabak gitu ya misalkan, matabaknya enak pokoknya kalau ada yang beli, mereka suka ya itu kalau ada yang beli ya mereka suka bilang testimoninya enak mas matabaknya tapi kok dia masih sepi? nah, itu ada dua kemungkinan dia kalah saing ada matabak lain yang lebih bagus lebih enak juga, tapi lebih murah pokoknya lebih bagus gitu ya itu kalah saing juga memang tidak ada pembelinya teman-teman mungkin enak tapi jual lainnya mungkin di tengah sawah atau tengah hutan gitu ya jual matabak gitu ya gak ada yang beli ada, cuma tapi kalau petani yang lagi nyangkul di sawah mungkin ya nah, itu kan ada dua penyebab dan ada beberapa penyebab lainnya jadi, tapi saya berusaha menjelaskan secara runut oke, kita bahas satu persatu mulai dari kalah kompetisi jadi, kalah kompetisi itu bisa disebabkan pertama, kualitas produk jadi, kualitas produk kalau dalam bidang ini adalah jasa jahitan atau jasa ya jadi, kualitas produk pun saya bagi menjadi pelayanan jadi, ada teman-teman mungkin mungkin pelayanannya kurang bagus ya tapi gitu ya jadi, bisa jadi walaupun jahitannya bagus tapi pelayanan misalkan kurang ramah gitu ya jadi, itu kan bisa termasuk kualitas-kualitas itu bukan hanya kualitas jahitannya ya skill-nya, tapi kualitas orangnya juga jadi, pelayanannya bagus mungkin kurang responsif kalau apa ini itu jadi, kan bisa menyebabkan orang gak nyaman walaupun jahitannya oke tapi orangnya itu agak molor gitu ya gak on time itu kan juga termasuk pelayanan nah, itu kualitas jasanya itu kurang bagus itu bisa menyebabkan kita kalah saing kalau ada teman kita atau komputer lain yang lebih bagus kemungkinan dia akan pindah ke sana ya, jadi gak balik lagi walaupun jahitannya bagus gitu ya kemudian, harga pasar harga pasar ya harga yang tidak sesuai pasar target pasar jadi, gini kadang-kadang jahitan kita udah oke mungkin untuk saudara putih saya gak tahu permasalahannya dimana tapi saya hanya mengandai-andai saja ya mungkin banyak di masalah banyak di alami teman-teman jahitannya udah oke pelayanannya udah bagus tapi harganya itu kemahalan itu juga bisa bikin apa namanya gak kompetitif jadi nanti itu bisa menyebabkan kita kalah saing kalau misalkan ada penjahit lain yang dia jahitannya sama bagus dengan kita kemudian tapi dia dengan harga yang lebih terjangkau ya tapi gak masalah sih sebenarnya untuk harga mahal pun kalau teman-teman pinter nge-brandingnya pinter target audionnya dan berlimpah marketnya saya pikir gak masalah tapi yang jadi masalah kalau pasarnya itu sedikit dan teman-teman harganya terlalu tinggi itu bisa jadi masalah juga nanti bisa kalah kompetisi seperti itu ya oke itu tadi untuk masalah kompetisinya ya jadi kompetisi itu bisa kalah saing itu pertama kualitas produk layanannya jadi termasuk harga juga kemudian promosi nah itu permasalahan promosi promosi itu bisa menyebabkan kita kalah kompetisi jadi teman-teman mungkin yang merasa udah ok produknya pelayanannya udah bagus gitu ya kemudian harganya juga saya pikir udah apa namanya sesuai gitu ya tapi kalah dipromosi mungkin teman-teman promosi itu ada dua macam ada promosi yang offline atau yang online ya jadi offline itu contohnya gini kurang terlihat kita lihat dari segi keterlihatan ya jadi kalau misalkan promosi itu macam-macam atau branding itu macam-macam ya kalau biasanya paling garis besar itu branding membangun image itu macam-macam dari cara kita orangnya penjahitnya itu juga termasuk branding perlilaku kita tapi saya dari sudut pandang keterlihatan saja ya misalkan usaha kita offline kurang terlihat contohnya gini ya jahitnya udah bagus semuanya udah oke tapi kurang terlihat lokasinya itu namanya gak ada bannernya misalkan teman-teman tokonya gak ada bannernya jadi yang datang itu hanya orang yang tahu dari mulut ke mulut saja tetangga terdekat gitu ya kalau ini atau lokasinya yang kurang strategis teman-teman mungkin rumahnya gak di pinggir jalan atau gak di perapatan gitu ya dimasuk gang sempit di dalam nah itu kan repot juga ya kalau seperti itu paling hanya teman-teman yang tahu yang tetangga terdekat itu pun dari mulut ke mulut saja gak ada misalkan mungkin bisa ramai ya di dalam kampung atau di dalam gang pun bisa ramai itu kalau dia biasanya kalau di lingkungan yang orangnya itu misalkan jahit kemudian dari ketok tular gitu ya nah itu bisa juga tapi itu lama sekali kalau lebih cepatnya ya harus cari lokasi strategis jadi orang lewat yang gak kenal pun nanti bisa tahu ada bannernya yang gede apalagi pasang bannernya yang gede di pinggir jalan nah itu nanti kelihatan ya seperti itu jadi promosinya biar bagus kemudian promosi yang online itu bisa teman-teman memanfaatkan whatsapp ada pakai status whatsapp gitu kan bisa dimasakkan kalau zaman sekarang ya WA status IG story gitu ya kemudian apalagi ya macem-macem pokoknya ya youtube story juga sekarang banyak itu bisa dimanfaatkan itu untuk online nya kemudian pasang di bisnis di google map jadi biar teman-teman jahitannya laris banyak yang tahu menjangkau banyak market walaupun rumahnya di dalam gang sempit di dalam gitu ya bisa cuma dijangkau cuma motor gitu ya kalau ada google map nya gitu ya dipasang itu nanti ketahuan penjahit terdekat dari sini siapa gitu kan nanti teman-teman bisa posting apa namanya hasil karyanya yang sudah pernah dijahit nanti bisa ketahuan untuk apa namanya profilnya gitu ya bagus seperti itu pasang bisnis di google map oke jadi itu bisa kalau teman-teman tanya cara pasangnya gimana saya ingin daftar bisnis google map nanti ya saya bikinkan video yang lain soalnya ini lumayan panjang sebenarnya gampang sih teman-teman kalau cari di internet banyak sekarang caranya yaitu untuk online jadi kemudian bisa di e-commerce teman-teman bisa jajahkan jasanya biar lebih rame di e-commerce juga bisa ya jadi misalkan jasa jahit online ada sekarang di shopee di apa namanya ada banyak pokoknya bisa itu ya jadi bukan jual baju jadi tapi apa namanya jasa jahitnya maklunya sungguhnya dengan pahan juga oke enggak masalah ya seperti itu kalau yang lebih expert lagi bikin website sendiri itu lebih bagus tapi itu agak sulit tapi kalau bikin e-commerce saya pikir lebih mudah ya seperti itu ya dan ini gratis enggak perlu bayar domain hosting dan lain-lain itu kan cukup lepot dan mahal tapi kalau ini semuanya whatsapp saya mungkin semua punya ya google map itu kan gratis juga kemudian kalau buka toko online shopee juga kan gratis seperti itu nah seperti itu ya itu untuk promosi jadi teman-teman biar lebih rame jangkau offline-nya itu caranya kayak tadi ya misalkan cari lokasi yang strategis gitu seperti itu kemudian kalau misalkan enggak punya model ya promosi sosial media yang gratisan saja dulu seperti itu kemudian tidak adanya market tadi kan kalau itu terkait kompetisi kompetisi itu terkait produk dan promosi ya tidak adanya market nah ini yang repot jadi kadang-kadang teman-teman menjual sesuatu itu kan memaksakan jadi marketnya itu enggak ada sebenarnya tapi ya saya misalnya ini ya saya mau bisa jahit nah itu jadi masalah seperti itu misalnya gini pastikan harus ada market yang mau beli seperti saya bilang tadi ilustrasi pertama tadi kan jual martabak ya martabaknya enak jadi misalnya martabaknya enak enak ada saingan pun ya tapi jualannya di tengah sawah kan repot ya enak ada yang beli atau di pemukiman yang penduduknya cuma sedikit itu juga repot enak ada yang mungkin ya kan enak semua orang setiap hari makan martabak begitu juga ada jahitan mungkin ada yang jahit satu dua tapi enak semua orang setiap hari jahit jadi seperti itu kalau harus yang areanya luas yang banyak penduduknya seperti itu jadi kalau teman-teman buka usaha harus lihat marketnya disini ada enggak orang-orang jahit misalkan ada kemungkinan jahitannya itu spesifik misalnya teman-teman hanya jahit gamis baju kebaya itu ya spesialis kebaya gitu ya masalahnya orang kebaya bikin kebaya kan kadang-kadang belum tentu setahun bikin kalau ada jahit seragam enggak nerima jahit apa namanya celana enggak nerima itu agak sulit kecuali teman-teman bisa menemukan marketnya yang banyak dan lokasinya yang strategis atau gampang dicari ya audiens yang dituju itu targetnya lebih gampang nah itu lebih enak tapi kalau misalkan umum dan teman-teman nerimanya yang khusus itu lebih repot lagi jadi nanti untuk marketnya itu enggak ada jadi yang harus pastikan ada marketnya jadi misalkan gini oh di dana saya itu banyak ibu-ibu pengajian nah itu bisa ditawarkan ke situ tapi bikin gamis untuk ya pengajian nah itu kan seperti itu mungkin caranya seperti itu atau di daerah situ banyak sekolahan gitu ya di sekitar nah usahakan nerima jasa bikin seragam atau bikin pelangnya gede jasa seragam sekolah jahit seragam sekolah nah itu kan nanti lebih ada marketnya yang penting itu seperti itu juga jadi bisa harganya cocok kompetitif dan ada marketnya itu yang bikin rame jahitan bagus pun kalau ini ya sepi orangnya penduduknya enggak ada ya percuma juga jadi seperti itu ya permasalahannya biasanya kemudian untuk audien teman-teman bisa cek caranya cek gimana sih kalau biar tahu ada marketnya atau enggak bisa cek secara offline nah biar teman-teman tahu kalau audiennya ada enggak sih atau misalnya gini market saya itu ada enggak teman-teman bisa cek offline cek kompetitor penjahit lain di sekitar jenengan ada enggak sih yang jahit oh ternyata rame lah dengan jahitan yang sama dengan jasa saya dia rame artinya berarti memang ada teman-teman tinggal menarik pelanggan sebanyak-banyaknya dengan cara yang tadi ya bisa pakai sosial media pasang banner sewa lokasi yang strategis jadi biar semakin banyak orang yang tahu seperti itu ya jadi kalau misalnya oh udah memang rame tapi kalau masalahnya kita baru pertama kali di situ itu yang susah ya misalkan kita punya usaha jahitan di suatu buah desa enggak ada penjahit lain kita enggak pernah bisa nakar apakah di desa itu membutuhkan penjahit yang seperti Anda kan lepot juga ya enggak ada mungkin enggak ada enggak suka orang yang enggak suka ngejahit sukanya beli jadi jadi seperti itu seperti ya jadi itu cek offline kalau yang usaha online misalkan tadi lewat e-commerce gitu ya atau toko online bisa cek kompetitor lain misalkan cek online berapa banyak reviewnya misalkan gini teman-teman saya mau buka jasa jahit online laku enggak ya gitu ya teman-teman tinggal cek saja cari di ini internet jasa jahit online wah ternyata kalau ada banyak ini lah seperti jasa yang saya jajakan berarti memang marketnya banyak teman-teman tinggal ikut saya jualan di situ atau ikut jajakan atau pasarkan jasanya di online tersebut ya itu cara cek atau survei marketnya ada enggak seperti itu ya nah jadi kesimpulan saya seperti itu untuk ibu astuti itu kesimpulan saya silahkan cek harga yang sesuai misalkan bandingkan dengan harga kompetitor gitu ya atau bisa ya diperkirakan lah untuk harga yang sesuai dengan pasarannya seperti itu kemudian saran saya cari lokasi yang strategis jadi kalau yang offline-nya mungkin yang version offline-nya cari lokasi yang strategis bisa dijangkau kemudian perbanyak promosi ya seperti saya bilang promosi itu bisa online bisa offline pasang banner rajin status whatsapp gitu ya bikin status gitu ya atau pasang google map seperti tadi dan lain-lain sebagainya yang saya paparkan tadi jadi mudah-mudahan dengan ini saudara astuti atau teman-teman yang lainnya mengalami masalah yang sama bisa lebih bergembang lagi usahanya oke silahkan teman-teman yang mau menambahkan bisa kasih sarannya di kolom komentar ya dan mungkin kalau ada yang kesalahan saya yang kurang tepat mohon maaf jadi demikian teman-teman ya penjelasan saya mengenai pernyataan saudara astuti hermawan semoga membantu ya silahkan kalau yang mau menambahkan jadi silahkan sampaikan di kolom komentar nah buat teman-teman lain yang ingin sampaikan permasalahannya mengenai dunia jahit-menjahit apa saja sampaikan di kolom komentar nanti insya Allah saya bikinkan videonya saya bantu jawab oke saya Sumanto bersama Jamblang Studio belajar menjahit jadi lebih mudah dan menyenangkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati